Rombongan mereka-mereka ini ya sampai bilang demokrasi Indonesia ini sudah mati, demokrasi yang mana yang dibilang mati Jadi stop berkamuflasi macam bunglon Karena kalian turun demo itu bukan karena peringatan darurat Tapi kepentingan darurat untuk abah Anies dan partai termasuk banteng Pak Anies mau diacukan lagi Terus terang saya dan barisan saya banyak jika menjadi bandingan golput Waduh, waduh Banyak waduh, nomor Anies Gus Guntur Romli dan PDP yang lain dari dulu nyerang begitu agresif ke Anies itu Selama 4 bulan ke depan itu penuh sanjung dan puji Ini adalah gubernur yang paling mantap di Jakarta Bukan gubernur omon-omon ya kan Kita gak boleh lagi menurut saya mendiamkan ini berlangsung terus menerus Tanpa ada upaya kita untuk mencegah perilaku busuk ini Katanya demo tidak mewakili siapa-siapa Tidak mewakili PDIP, tidak mewakili ini, tidak mewakili itu Hanya untuk menegakkan keadilan, MK, dll Gue setuju kalau tujuannya adalah untuk itu Supaya hukum tetap berdiri semestinya tuh gue setuju Tapi kenapa ujung-ujungnya orang-orang ini setelah selesainnya demo Berujung ke membuli orang bau badan yang pertama Yang kedua memboykot artis-artis yang tidak ikut demo Atau yang gak ikut bikin story Indonesia darurat Contohnya siapa? Rafi Ahmad Sampai ada orang nge-tweet mau nge-boykot semua produk yang nge-endorse Rafi Ahmad Sedangkan yang nge-endorse Rafi Ahmad itu gak cuma 1-2 biji doang Mau lo boykot, gak masuk akal, kamp** Kalau tujuan lo memang untuk menegakkan hukum Yaudah lo berada di konteks itu aja Lo omongin aja tentang konstitusinya, tentang MK-nya, tentang peraturannya, tentang undang-undangnya Kenapa lo sampai harus memboykot artisnya Cuma gara-gara dia gak ngikutin kemauan lo Bukan cuma Rafi Ahmad, ada Fikisha Putri juga Semua artis yang dukung 02 itu sama mereka di tweet mereka itu Bakalan di boykot lah, di kata-katain lah, di ini dan itu segala macem Orang hubungan mereka-mereka ini ya sampai bilang Demokrasi Indonesia ini sudah mati Demokrasi yang mana yang lo bilang mati Demokrasi yang lo masih bisa ngehina presiden Lo masih bisa injek-injek muka presiden Lo masih bisa muka presiden lo bikin meme Lo coret-coret, lo kata-katain Itu yang masuk lo demokrasi mati Lo masih bisa demokrasi mati Ini lo yang katanya demokrasi di Indonesia mati nih Mati gimana lo? Kalian lo masih bebas menghina seorang pemimpin Seorang presiden Jokowi Dengan seenak Nah saja menginjak-ninjak foto beliau Wah-wah Membakar foto beliau Ini yang katanya demokrasi mati itu gimana coba Waduh-waduh Demo masih bisa membakar fasilitas-fasilitas umum Lu bisa bakar hata, trotoar Lu bilang demokrasi mati Terus rahasia ini sudah mati Di Indonesia ini ada 200 juta manusia Bukan cuma lo yang hidup di Indonesia Ada orang di pelosok negeri sana Orang yang main sosmed tapi mereka gak mau ikutan Mereka males dengan ikutan yang keributan kayak begini Ada 200 juta orang Sedangkan lo yang nge-tweet itu tuh gak nyampe 50% tuh gak nyampe Jangan kan 50-30% aja gak nyampe Tapi lo tuh sudah merasa mewakili seluruh Indonesia Oh iya Gue setuju kalau misalkan lo pengen menegakkan hukum Bener bener Oke lah gitu Tapi kalau sampe lo ngomongin bau badan, bau ketek, bau jigong Nyamain-nyamain manusia sama babi Lo nge-jalak-jelekin presiden Ngata-ngatain presiden tapi lo pake demokrasi mati lah Terus lo injek-injek muka presiden lo masih bilang demokrasi mati Segala macem Dengan pendapat orang lain yang beda sama pendapat lo Lo katain buzzer Dengan pendapat orang lain yang punya pandangan lo katain buzzer Orang yang ngedukung ini lo bilang Cair dong 5 juta, cair 2M Kamp** Kalau lo merasa wawasan lo luas Kalau lo merasa pemikiran lo hebat, lo pintar Lo harus bisa nerima pendapat orang lain Demokrasi mati, demokrasi mati Dikit-dikit ini mati tapi lo masih bisa nginang-nginan presiden Lo masih bisa ngerusakin pasitas umum Lo demo ngerusakin trotoar, demo ngerusakin halte Orang kerja setiap bulan dipotong pajak buat bayar pajak Pasitasnya malu rusak Waduh, waduh, waduh Ini loh mbaknya satu ini Wah keren-keren argumentasinya ini Sangat mewakili saya ini Saya sangat setuju dengan argumentnya mbak satu ini Tapi gimana ya Apa kalian setuju kalau demo kemarin itu Ada kepentingan untuk pihak tertentu Ini gimana menurut kalian Aduh Aduh, tapi menurut saya Demo kemarin itu bisa menjadi Bisa digunakan untuk Pihak tertentu untuk melancarkan Misi pribadi ini Gimana ini Tapi biarkanlah mbak Mbak itu Mereka memang sedang Apa ya Lagi lucu-lucunya ini Tapi yang saya heran Menantu Pak Jokowi Dibully habis-habisan Yang katanya Katanya bau lah Apalah itulah Waduh, waduh, waduh Ini parah ini Kami berharap Pak Anies Menang, maju Serius Iya Kita yang bilang Pak Anies Menang, partai guru Dibully tanya Maju Serius Pengecut 7,5% Rasanya Andaikan PDIP Memajukan Pak Anies Kami berharap Pak Anies Karno-Karno Di kalangan guru itu Pak Anies Rana-Karno Kau 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 Lebih dari cukup. Manis benar. Untuk kalian yang belakangan ini bilang aksi demo kemarin soal RUU Pilkada bukan tentang 01 dan 03 tapi tentang Indonesia. Sampai-sampai kalian rela menyebut masyarakat dengan mengatakan buzzer. Beta mau sampaikan pada kalian bahwa jadi orang itu jangan terlalu polos. Kenapa Beta bilang begitu? Karena kalian bisa mendengar pernyataan dari Presiden Partai Buru. Beliau sendiri yang menyatakan bahwa usai putusan MK, beliau langsung telpon Pak Anis. Bahkan ketika ada balik DPR, Partai Buru adalah partai pertama yang menyuarakan untuk mengadakan aksi demo. Dan itu didukung oleh para petugas Partai Banteng. Lalu kalau kalian bilang peringatan darurat dan turun aksi bersama dengan partai-partai itu, apakah itu tentang Indonesia? Tentang Indonesia atau tentang partai dan tentang Anis? Partai Buru jelas-jelas mengatakan. Ini loh. Apa aksi turun jalan bersama partai-partai dan peringatan darurat itu? Tentang Indonesia ini? Aduh, gimana ini? Atau tentang-tentang partai? Atau tentang-tentang Pak Anis? Ini menurut kalian gimana ini? Waduh, aduh. Kita lanjutkan saja ini. Menatakan bahwa jika Anis tidak maju pilkada Jakarta, maka putusan MK jadi mubazir. Artinya itu bukan tentang Indonesia tapi tentang kepentingan partai, terkhususnya kepentingan Aba Anis. Lalu bagaimana bisa kalian sepolos itu sehingga menatakan tentang Indonesia? Daerah-daerah yang lain bisa pilkada tanpa syarat 7,5% dan sebagainya. Bahkan di Makassar pernah ada calon wali kota lawan kota kosong. Dan yang menang adalah kota kosong. Lalu apakah kalian tidak bisa menangkan kota kosong seperti yang terjadi di Makassar? Kok semua partai mendukung Pak Ritwan Kamil? Kalian bilang itu merusak demokrasi? Merusak demokrasi atau merusak karir politiknya Anis dan politiknya Banteng? Jadi stop omong kosong. Demokrasi itu bebas memilih. Kalau semua partai memilih untuk mendukung Pak Ritwan Kamil, maka itu juga demokrasi. Lalu bagaimana bisa kalian bilang merusak demokrasi, bahkan bilang darurat demokrasi? Kan nyawur. Jadi stop berkamuflasi macam bunglon. Karena kalian turun demo itu bukan karena peringatan darurat, tapi kepentingan darurat untuk Aba Anis dan partai termasuk Banteng. Waduh, waduh. Ini loh menurut siwa ini, pemuda dari NTT ini bersuara. Ya kalian ini turun ke jalan ini bukan karena peringatan darurat ini, tapi kepentingan darurat ini. Waduh, waduh, waduh. Untuk kepentingan darurat untuk Aba Anis ini dan partai-partai ini termasuk partai Banteng ini. Waduh, waduh, waduh. Ini gimana menurut kalian ini? Setuju dengan ini, Abang Siwa ini dari pemuda dari NTT ini? Atau gimana ini? Waduh, waduh, waduh. Waduh, kita lanjutkan saja videonya ini. Pak Anis mau diajukan lagi. Terus terang saya dan barisan saya banyak juga menjadi mandingan golput. Waduh, waduh. Ini. Ini. Asli membuat partai Banteng bingung ini. Ya, gimana ya? Kalau mendukung Pak Anis di DKI Jakarta ini, pendukung dari Pak Ahok ini akan golput ini. Waduh, waduh, waduh. Ini. Jadi bikin pusing ini. Asli ini. Dan kelihatan itu. Wajah dari Bung Adian di bawah itu. Waduh, waduh, waduh. Kelihatan diam ini. Itu diam mikir atau gimana itu, Pak? Waduh, waduh, waduh. Gimana menurut kalian ini? Jika Banteng ini benar-benar diusung. Eh, kebalik, deng. Kebalik, kebalik. Gimana menurut kalian ini? Jika Pak Anis ini benar-benar diusung Banteng di DKI Jakarta ini. Waduh, waduh, waduh. Waduh, 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 waduh. Saya ngebayangin itu, Pak. Ya inilah politik kita. Kalau dulu kan agresif nih, Bang Guntur dan yang lain. Tapi kalau memang ini kejadian luar biasa. Ini adalah peristiwa politik yang saya kira anggap keajaiban juga ini di dunia, Pak. Termasuk di Indonesia. Nah yang kedua, sekalian aja kita kasih dalilnya. Kalau Gus Guntur ini bilang Anis ini mu'alap, kalau bergabung dengan merah. Ini berarti, Sudah kembali ke jalan yang benar ini, Anis, Pak. Karena memang DNA Anis itu adalah muslim yang demokrat. Dia lulusan Amerika, aktivis HMI yang kita tahu adalah kiblat politiknya kecanuh. Yang pemikiran keislamannya itu adalah inklusif, toleran, dan terbuka. Dan mantan rektor para Madinah, Bos. Anis ini dianggap agak sedikit wahabi dan taliban. Setelah berkenalan apa yang disebut oleh Bang Guntur tadi. Berkenalan dengan PKS dan berkenalan dengan 212. Nah setelah PKS dan 212 ini tak ada, Anis kembali ke hitoknya. Bukan hanya mu'alap, tapi sudah kembali ke jalan yang benar. Ini yang saya kira pembenaran dari kawan-kawan PDIP. Ini kan pilihan sama-sama mentok, Pak. Pilihan sama-sama mentok. Anis ingin maju di Jakarta? Wajib hukumnya turut dan manut dengan faksun politik PDIP. Karena tanpa PDIP nggak bisa maju. Sementara PDIP juga butuh nama besar untuk bisa mengalahkan Rituan Kamil dan Dusus Wono. Oleh karena itu, bagi saya, di tengah pilihan mentok ini tak ada cerita. Antara PDIP dan Anis harus segera melakukan bulan madunya. Konkretkan tanggal 2 politik daftar di KPU. Ini akan menarik betapa putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan barokah secara politik baik kepada Anis ataupun kepada PDIP. yang sedari awal ini dikucilkan dan dianggap sudah wassalam, tak punya kartu politik untuk bertanding di Jakarta. Gitu, Mas Bro. Ini mantap ini. Kalau ini Bung Adi Prayetno sudah menggoreng-goreng. Enak didengar ini. Mantap ini. Tapi kalau benar ini ya, PDIP bakal mengusung Pak Anis di Jakarta ini. Saya malah menunggu ini Bang, Pak Hasto, terus Pak Adian, Bung Adian ini, dan Bung Masinton ini mau muji-muji Abah ini. Gimana ini? Pasti bikin ngakak ini. Saya malah pengen nunggu itulah. Waduh, ini pasti ngakak ini. Kita lanjutkan saja. Pertama begini, hari ini sudah ada deklarasi. Bahkan bukan deklarasi ya, sudah ditetapkan oleh Partai Gerindra bahwa pasangan calon di Jawa Tengah itu adalah Lutfi dan Tadji Yassin untuk Pilgub. Nah, itu kan artinya Kaisang yang diwacanakan di Jawa Tengah itu tidak akan maju gitu. Dan artinya apa? Tidak ada revisi Undang-Undang Pilkada. Artinya menggunakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya paling confirm kalau misalnya nanti ada pertemuan antara KPU ya, dengan DPR ya. Apalagi kalau PKPU-nya sudah keluar tuh. Menurut saya itu jadi indikator utama. Tapi kita kan bisa membaca dari beberapa tondo-tondo kan. Nah, menurut saya itu salah satu tondo yang keras. Itu yang sudah jelas. Yang kedua, menurut terawangan dukun politik M. Kodari, Kaisang ini nanti akan lama di Amerika Serikat gitu. Pertama, ngurusin istrinya untuk S2. Yang kedua, istrinya kan udah hamil tua. Gak mungkin rasanya bolak-balik itu berat gitu. Dan memang dia sendiri sudah pernah mengatakan bahwa dia mau menemani istrinya S2. Jadi saya melihat Mas Kaisang ini sebetulnya punya beberapa pilihan. Dan pada hari ini, saya melihat Mas Kaisang ini sebetulnya bucin. Bucin ya. Bucin. Kita bikin romantis. Bikin paling romantis. Tidak mencalonkan sebagai gubernur. Ini pada kena prank dari Mas Kaisang ini. Ini jago banget nih. Mas Kaisang mainkan politiknya ini. Gimana ini? Ini memang sulit ditebak untuk politiknya Mas Kaisang ini. Ternyata tidak mencalonkan sebagai gubernur ini. Waduh. Ternyata menemani. Akan menemani istrinya di Amerika Serikat untuk S2 dan melahirkan di sana katanya ini. Waduh. 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 Ini menurut kalian gimana ini? Jangan pada ketawa lho pokoknya. Waduh. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya tunggu ini. Ini yang ditalonkan. Ini yang didemo. Ini yang mengesahkan. Ini yang didemo. Gimana ini? Dan ini yang dibully. Ini yang demo tujuannya kemana sih ini? Dinasti. Yang milih siapa. Ditunjuk bapaknya atau rakyat. Atau oleh rakyat ini. Diloloskan. Lah itu Mas Anies yang diuntungkan oleh MK. Jadi bisa lolos build group ini. Kaisang. Kaisang gak nyalon. Woy. Ngapain di demo. Udah demo. Salah pula. Waduh. Waduh. Ini gimana ini? Kalau kemana diminta Pak Presiden. Kalau saya lho ya. Melihatnya Pak Presiden Jokowi dibilang. Gak punya sikap tegas dan segala macem. Ini ada dua lembaga negara. DPR punya sikap. MK punya sikap. Lalu Anda meminta Pak Presiden mengambil sikap tegas gitu ya. Sebagai kepala negara. Sementara ini ada koridornya dan segala macem. Ada kamar masing-masing. Ada kamar masing-masing. Ini kamar legislatif. Ini kamar yudikatif. Presiden kamar eksekutif. Walaupun dia juga kepala negara. Lalu ya harus ngambil sikap dong. Pada titik ini Anda sedang mendorong Presiden Jokowi untuk menjadi otoriter. Bener gak? Untuk masuk dua kamar. Pak Jokowi hanya melihat. Ya biar dulu berproses di situ. Nanti kita lihat gitu. Ya Allah PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies di Jakarta. Kita merah putihkan kembali Jakarta. Tanggal 27 nanti. Kita tampakkan kekuatan rakyat bahwa kita adalah garda penjaga konstitusi dan garda penjaga demokrasi ini. Kita harus bersama-sama tampakkan kekuatan rakyat tadi. Bahwa konstitusi kita sedang dalam bahaya. Dibegal oleh para penguasa. Maka kekuatan rakyatlah yang menjadi sandaran dan menjadi garda penjaga konstitusi dan demokrasi itu. Maka ini kita berada dalam titik yang sangat krusial Bang Karni. Kita gak boleh lagi menurut saya mendiamkan ini berlangsung terus-menerus tanpa ada upaya kita untuk mencegah perilaku busuk ini. Ini jelas gamblang kok. Bagaimana hal yang mendasar dalam bernegara kita yaitu konstitusi itu dibegal. Demokrasi kita dimatikan dan semuanya kita dipaksa setuju. Waduh 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 ini demi apa ini demi apa ini demi rakyat yang mana ini Bang Masinton ini yang kemarin sebut. Siapa itu? Samsel samsel itu lah. Waduh 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 ini jelaskanlah sejelas-jelasnya. Nah ini gimana ini apakah ini PDIP bener menyalonkan Pak Anies di DKI Jakarta ini. Ini buru apa ya buru apa ini? Apa takut kalah di DKI Jakarta ini? Waduh sampai segitunya menyalonkan orang itulah. Waduh 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 gimana menurut kalian ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya. Terima kasih.